Assalamualaikum, kali ini kita kembali di kandang ADV Farm Pada sore hari ini, kita akan mencoba melihat tinduk marlibet Dimana pada sore hari ini saya menemukan ada bekas tanda lendir yang menempel pada pantatnya Kita akan melihat apakah ini merupakan tanda-tanda dirahi atau tidak Inilah tanda lendir yang dapat kita lihat Ada lendir yang masih menempel di pantat yang masih menggantung pada rupa Ini dia Kita akan mencoba tes apakah dia birahi atau tidak Jadi dari lendirnya cukup kental Sebagai mana ciri-ciri dari birahi Di samping dia mengeluarkan lendir pada pulpa Kita juga bisa melihat pada pulpa tersebut Dan apabila kita buka Dia akan berwarna merah Di sini saya melihat pulpanya tidak berwarna merah Masih terlihat pucat Dan tidak terlihat bengkak saya rasa Kita masih ragu apakah ini Apakah tanda-tanda dirahi setelah beranak Di mana pada hari ini adalah 42 hari setelah dia beranak Ini adalah anaknya Yang saya beri nama Cilox Yang saat ini sudah berumur 42 hari Jenis kelamin betina Dengan menggunakan pejantan angus 171-211 Cilox Inilah pengembangan dari Anak Marley Pet yang diberi nama Cilox Yang pada saat ini berumur 42 hari Biasanya kalau sapi birahi Walaupun anaknya yang mendekat seperti ini Dia akan sibuk Dia akan berusaha untuk menaiki anaknya Dan karena itu Saya masih meragukan apakah ini Tanda-tanda dirahi Atau tidak Karena saya melihat di sini Dia tidak ada respon terhadap anaknya Ini adalah Marley Pet Dan anaknya Cilox Tanda-tanda ini Akan kita biarkan pada hari ini Bila dia memang Memang-memang dirahi Kita tetap tidak akan Melakukan Renseminasi buatan atau ide Pada hari ini Karena Saya memperhitungkan dari Kondisi umur anak Di sini Anak masih berumur 42 hari Masih terlalu kecil bagi saya Masih terlalu kecil bagi saya Untuk menawihkan kembali Indunan Oleh karena itu Tanda-tanda ini Kita jadikan sebagai patokan Untuk satu siklus birahi selanjutnya Apabila Dia Mengindukan gejala Dirahi kembali Baru Nanti akan kita lakukan Inseminasi buatan Disitu Kita juga Sudah bisa Melihat bahwa Anak nanti Sudah berumur sekitar 60 hari Berarti sudah 2 bulan Biasanya Saya juga akan belum mengawinkan Apabila anak masih berumur 2 bulan Karena pada Anak sebelumnya Ini yang hitam ini Bagel Junior Itu Saya mengawinkan Setelah dia berumur 3 bulan Baru saya lakukan Proses Inseminasi buatan Pada Indomnya Setelah ke-12 Ciloks ini Yang pada saat ini Berumur 42 hari Di umur 42 hari ini Kita bisa melihat Bahwa cilok Sudah mulai Sudah mulai Menampak Memakan rumput Sehelai demi sehelai Sebenarnya ini sudah mulai tampak Di saat dia berumur 2 minggu Dia sudah mulai mengambil satu persatu Rumput Rumput yang ada Dan saat ini Kita bisa mengambil dua Di saat kita memberi Pakan rumput pada hidupnya Dia juga sudah mulai mengutip Untuk memakan rumput yang ada Oke cukup sekian Ulasan kita pada sore hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Sehingga bisa Membantu informasi Bagi para penyerangan lain Assalamualaikum